Untuk menyampaikan papernya. Silahkan. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mendahuli Pak Kresno. Saya sebagai murid di BIMTEK Penulis Sejarah 2020. Silahkan. Izin share screen. Saya supaya menghemat waktu. Saya share screen makalah kami. Yang judulnya adalah Bandar Palembang, Komunitas Arab, dan Dua Citra Seorang Sayyid Hadram. Surat-surat Pangeran Syarif Ali untuk AHW Dekok 1848. Jadi gambar ini yang kemudian saya download dari World Digital Library. Dan semua sejarawan Palembang saya pikir menggunakan foto ini untuk menafsirkan sosok Pangeran Syarif Ali. Latar belakangnya adalah bahwa berdasarkan historiografi lokal, bahwa Pangeran Syarif Ali ini merupakan cicit seorang wali, kemudian ayah dan ibunya juga seorang yang teguh mengemegang tradisi terbiah, kemudian beliau juga kolektor kitab, kemudian bahkan beliau dianggap sebagai wali Allah. Makanya kemudian di dalam tradisi tabunan di Palembang yang namanya siara kubroh, makam Pangeran Syarif Ali ini menjadi rangkaian puncak dari event itu. Masalahnya adalah kami menemukan surat, lima surat yang ada di koleksi perbustakaan Universitas Leiden, yang dikirimkan kepada AHW Dekok. Ini adalah putra dari Hendrik Merkus Baron Dekok, pemimpin Perang Jawa. Di dalam surat-surat itu digambarkan bahwa Pangeran Syarif Ali ini begitu dekat dengan pejabat kolonial, bahkan gubernur jenderal pada waktu itu. Inilah yang kemudian menghadirkan citra kedua bagi Pangeran Syarif Ali. Kita lihat nanti pertanyaan penelitiannya sejauh mana kedekatan Pangeran Syarif Ali dengan pejabat-pejabat kolonial, kemudian bagaimana kondisi sosial politik ekonomi Palembang, terutama setelah jatuhnya ke Sultanan, kemudian bagaimana peran komunitas Arab dalam bidang sosial politik dan sebagainya. Metode yang kami gunakan, yang pertama tentu saja adalah keplakaan filmah kami adalah filologi, maka dibahas dulu secara filologis, kemudian barulah setelah diperoleh kandungan naskahnya, didialogkan naskah-naskah itu dengan penelitian sejarah. Objek penelitian seperti kami singgung tadi, kodenya DOR119. Dan sebenarnya bundel ini ada 21 naskah surat dari beberapa pejabat di ex-Kesulutanan Palembang. Tapi kemudian kami hanya meneliti empat surat Bangeran Syarif Ali dan satu surat Syed Muhammad Saleh. Nah, karena di dalam bundel itu tidak berurutan, maka kemudian tugas pertama kami adalah mengurutkan secara konologi surat-surat itu. Maka hasilnya seperti inilah, surat pertama itu justru didaftarkan di urutan keempat, surat kedua di urutan ke enam, surat ketiga itu urutan ke enam belas, kemudian surat keempat urutan ke tujuh, dan surat kelima urutan ke tiga. Komunitas Arab di Palembang, dari labah material hingga prestise sosial. Kita berdasarkan banyak ahli menyatakan bahwa gelombang migrasi komunitas Arab, terutama dari Hadramaut itu berlangsung semakin marak ketika masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarijin I, 1724-1757. Selain menjadi pusat perdagangan, Palembang pada waktu itu menjadi pusat kesejahteraan Islam. Ini didukung oleh kondisi damai yang terjadi sejak dekade ke-2 abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Inilah yang kemudian menarik banyak pihak, khususnya orang-orang Arab, untuk datang ke Palembang dan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Selanjutnya, memasuki abad ke-19, gelombang migrasi semakin banyak, berkembang kesat, mereka kemudian mengambil peranan penting dalam perniagaan. Apalagi kemudian sejak awal, para pendatang dari Arab ini memperoleh fasilitas khusus dari Kesultanan Palembang. Selain orang Arab, tentu juga orang-orang Cina mengambil alih peranan dalam dunia dagang setelah Kesultanan Palembang jatuh ke tangan Belanda pada dekade ke-2 abad ke-19. Dan komunitas Arab dengan perdagangannya kemudian memasuki masa keemasan pada periodo 1840-1880. Labah material ini kemudian menghadirkan prestise sosial. Komunitas Arab mendepak kaum menindrat Palembang dari puncak piramida sosial. Kebapanan ekonomi membuat berbagai tampilan luar masyarakat anggota komunitas Arab lebih mencolok dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Sehingga kemudian kaburnya sekat-sekat antara penduduk ningrat dengan penduduk biasa. Dan komunitas Arab juga memperoleh privilege lain yaitu penyerahan berbagai tanah wakaf pada keturunan Arab untuk dijadikan sebagai lokasi makam. Nah inilah kemudian komunitas Arab menyumbang peranan yang sangat besar dalam kehidupan agama terutama setelah jatuhnya kesultan Palembang karena komunitas Arab ini menekankan ketaatan kewajiban ritual. Mereka membangun rumah ibadah atau langgar di wilayahnya sendiri kemudian difungsikan untuk sebagai tempat pendidikan dan pengajaran agama. Strategi diterapkan kepada penduduk kampung yang memiliki ketergantungan ekonomi kepada anggota komunitas Arab. Nah inilah yang kemudian penduduk peribumi, penduduk Palembang yang secara strata sosial lebih rendah dipaksa mengikuti pola kebudayaan religius. Dan belakangan kalangan ningrat terutama kalangan mantri juga berinisiatif untuk mengambil peran itu karena mereka kehilangan jabatan dan apalagi mereka tidak memperoleh uang pensiun dari pemerintah kolonial. Dan sebagai prestise sosial mereka menjadikan guru agama sebagai profesi yang menarik. Maka kemudian hingga akhir abad ke-19 Masehi Palembang menjadi pusat terpenting dalam pengajaran dan pendidikan. ini yang menjadi pokok utama tadi di awal disebutkan bahwa intinya Pangeran Syarif Ali itu adalah seorang wali tapi kemudian di dalam surat-suratnya kita tidak menemui hal itu. Bahkan lebih tampak sisi saudagarnya. Hanya mendapatkan diri sebagai seorang saudagar terutama untuk komoditas karam dan kayu serta penyedia jasa amputan barang yang sangat dekat dengan sejumlah pejabat kolinial. Ini daftar ini yang kemudian saya rangkumkan dari beberapa surat Pangeran Syarif Ali meminta Ahawedekok yang waktu itu sudah menjadi residen besuki dan komisaris Bali dia merupakan residen sementara Palembang periode 1841 sampai 1846 tapi ketika surat ini ditulis beliau sudah menjadi residen besuki. Jadi kepada Ahawedekok Pangeran Syarif Ali meminta jatah meminta jatah sebanyak 200 koyan garam saban tahun. Pangeran Syarif Ali juga meminta Dekok untuk memberikan jatah kayu tahunan yang diambil dari Surabaya untuk dibawa ke Palembang. Bahkan ia secara tegas meminta Dekok untuk ngobrol ke Gubernur Jenderal supaya memerintahkan residen Surabaya untuk mengabulkan permintaannya itu. Dan Pangeran Syarif Ali juga menagih janji Dekok akan memenuhi apapun permintaannya. Sebaliknya Pangeran Syarif Ali akan memenuhi apapun yang diminta oleh Dekok. Persahabatan kemungkinan besar terjalin ketika Dekok menjabat residen sementara Palembang pada 1841 1846. Bahkan di dalam salah satu suratnya Pangeran Syarif Ali menyertakan hadiah kepada Dekok berupa satu tajun sutra satu cerek tembaga kuningan kemudian satu peti ikan gabus dan dalam tradisi persulatan Melayu hadiah yang menyertai surat ini merupakan ajakan untuk bekerjasama saling sahabat bersahabat. Selanjutnya Pangeran Syarif Ali juga kerap melayani para pejabat kolonial dan salah satunya tercantum di dalam salah satu suratnya bagaimana kemudian Pangeran Syarif Ali mengangkut barang-barang milik Presiden Perlemang 1848 saat 1850 dengan menggunakan kapal jelani. Kemudian di dalam suratnya juga Pangeran Syarif Ali dapat menghadap jenderal Rokhusen waktu itu secara langsung dan diterima dengan baik. Lalu dalam suratnya kepada Sheikh Haidar yang kami tafsirkan sebagai Kapten Arab di Bali bahwa Pangeran Syarif meminta Sheikh Haidar ini dia menyatakan bahwa dia berkawan akrab dengan Dekok satu yang pertama. Kemudian dia juga berharap Sheikh Haidar menyampaikan informasi kepada Dekok tentang segala hal yang dia anggap baik untuk kepentingan gubernemen. Tetap teguh menyimpan rahasia. Jangan sekali-kali berbohong. Dan mewanti-wanti Sheikh Haidar agar jangan sampai membenci atau bermuak-muak dengan pemerintah kolonial karena kita tinggal di negeri gubernemen. Kemudian jika demikian maka gubernemen akan membantu jika Sheikh Haidar berada dalam kesulitan. Selanjutnya kenapa itu 4 menit ada 4 menit silahkan terus-terus mengapa itu terjadi nah kami bahwa kondisi itu kemungkinan terjadi karena Pangeran Syarif Ali ini menjabat sebagai pemimpin komunitas Arab atau Kapten Arab yang begitu lama lebih dari 40 tahun. Sumber-sumber Belanda juga pencatatan namanya sebagai anggota pengadilan pidana dan perdata di Palembang tapi ini masih sama-sama. Dan sampai sejauh ini kami belum menemukan rekam jejak Pangeran Syarif Ali di bidang pendidikan dan pengajaran Islam. Oleh karena itu diperlukan penelitian lanjutan untuk menyelisik ini. Apalagi dalam ingatan sebagian masyarakat Palembang bahkan mungkin Sumatera Selatan Pangeran Syarif Ali Maskur dikenal sebagai ulama bahkan dari Allah. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Masih di mute, Pak. Terima kasih. Sudah bisa share screen, Pak. Kresna atau gimana? Oh iya, saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore. Prof. Gusti Asnan, Mas Bastian, dan teman-teman yang lain yang hadir. Saya akan share screen dulu terlebih dahulu. Baik. Saya akan bicara mengenai ini agak berbeda dengan presentasi terdahulu dari Prof. Gusti Asnan, Mas Bastian, dan kemudian Mas Hasimullah. karena mereka semua dasar dari penelitian. Apa yang saya lakukan dan juga dengan tim sebetulnya, tidak hanya saya, ada beberapa orang dan sejarahannya ada dua, saya dan Mas Jeffrey Al-Katiri, kalau Mas Bastian mungkin kenal, membuat satu apa ya, satu digital repository mengenai Barus. Jadi, ini lebih kepada bagaimana upaya untuk melestarikan atau menjaga peninggalan-peninggalan sejarah di Barus yang kemudian kita masukkan dalam sebuah web repository. Apa itu web repository? Nanti akan saya jelaskan sambil berjalannya presentasi ini. Saya tidak akan menjelaskan bagian-bagian yang pendahuluan untuk menjengat waktu, cuma akan menjelaskan bahwa digital history adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan riset, jurnal, artikel, monograph, blog, platform exercise dan yang memuat atau memakai memanfaatkan digital technologies untuk menciptakan kemudian melestarikan dan mendistribusikan penelitian-penelitian sejarah kepada masyarakat. Ini konsep ini sebetulnya adalah yang dikenal di dunia para sejarawan publik di dunia dan ini sekarang sudah menjadi satu hal yang marak bagaimana berupaya untuk mempresentasikan sejarah kepada publik dan juga tidak lupa untuk melibatkan publik dalam presentasi sejarah itu. Di digital history ini dasarnya adalah new media komputer kemudian ini juga bagaimana historical information itu kita bisa analisa dan kemudian dikomunikasikan kepada publik. Nah khusus mengenai digital history repository yang kami buat ini ini kita kasih dulu di ceritarempahbarus.org kenapa ORG karena memang web ini bukan satu web komersial bukan web yang untuk mencari keuntungan jadi memang kita pakai ORG nirlaba yang pendanaannya juga dari berbagai pihak sehingga kemudian menjadi satu digital repository yang terus berkembang. Maksudnya adalah bahwa supaya tidak ada kepentingan-kepentingan lain misalnya PEMDA atau masyarakat tertentu atau petinggi tertentu yang mencoba masuk dan memanfaatkan web ini. Jadi ini benar-benar satu upaya inovasi dalam sejarah yang kemudian disampaikan kepada publik dan nanti akan dijelaskan juga bagaimana ini diupayakan untuk bisa melibatkan publik dalam ikut berpartisipasi dalam web ini. Jadi ada beberapa kategori ada history heritage ada galeri galeri isinya foto-foto yang foto-foto ini kami upayakan diambil langsung dari apa namanya dari fotografer profesional yang datang ke Barus yang kemudian supaya kita tidak ada masalah dengan copyright dan segala macam. Kemudian ada serial podcast dan map. Podcast ini adalah bagian dari sejarah lisan yang kita coba kumpulkan dan karena sekarang sudah mulai dengan teknologi yang maju sejarah lisan tidak lagi disimpan dalam kaset dan ditaruh di arsif nasional tapi sudah bisa kita diseminasi dalam bentuk digital dan disampaikan dalam bentuk podcast. Dan ini semua keterangannya narasinya itu berasal georeferencing jadi ada tempatnya misalnya bahas mengenai makam papan tinggi itu ada di mana georeferensinya geotaggingnya itu disampaikan di sini kemudian juga narasik sejarahnya apa kemudian bukti arkeologis apa yang tercantum di dalamnya itu juga dimasukkan. Baik selanjutnya program ini sebetulnya satu yang diamanatkan oleh program pemajuan kebudayaan dari Direktur-Dat-Gender Kebudayaan dan program reservasi dan sejarah barus dalam Reposisi Digital Sejarah berbasis web ini merupakan bentuk nyata dari yang diamanahkan oleh kemudian kemudian kebudayaan itu program ini ditingkatkan dalam upaya untuk membentuk satu kebinekaan jadi begini kami punya misi bahwa dibalik keadaan masyarakat saat ini yang cenderung untuk misalnya membanggakan satu suku tertentu atau satu agama tertentu kita ingin mengingatkan kembali bahwa sejak zaman perdagangan masa lampau sebagian besar pantai-pantai di Indonesia di Nusantara itu menjadi bandar internasional itu sudah masyarakatnya sudah multi-kultur seperti tadi Mas Sebastian jelaskan bahwa ada sekitar 500-800 money changer di barus misalnya itu adalah bukti bahwa begitu banyaknya pendatang yang ada di barus dan begitu dan kalau dilihat dari bukti-bukti peninggalan arkeologis juga kelihatan bahwa ini adalah satu bandar internasional pada saat itu jadi kita ingin mengembalikan itu kepada masyarakat bahwa ini adalah bagian dari persembunuhan berbagai macam budaya yang pernah singgah di barus dan ini juga bagian dari sejarah lokal tentu saja yang ingin disampaikan karena dari beberapa survei yang singkat yang kami lakukan ini orang baru sendiri tidak paham sejarahnya mereka bahwa mereka punya suatu kebanggaan yang sebetulnya bisa menjadi pemicu untuk bergerak lebih maju bahwa mereka punya sejarah yang cukup panjang nah ini yang kita coba lakukan dalam digital history ini jadi mungkin nanti ada penelitian yang juga kita lakukan dari akademisi dan kemudian kita coba olah narasinya itu tidak terlalu ilmiah karena nanti kalau terlalu ilmiah ada kecenderungan orang akan meninggalkan itu dengan segera karena tidak paham jadi kita berupaya seperti presentasi yang biasa dilakukan oleh Tirto ID atau Historia ID yang cuma seribu kata tapi kemudian ditulis oleh yang profesional sejarawan yang mengetik betul mengenai barus kemudian juga dimasukkan sumbernya dari mana referensinya sehingga kemudian yang masyarakat yang intau lebih banyak akan bisa mencari lewat sumber itu nah ini adalah salah satu aplikasi sejarah terapan atau applied history dalam sejarah publik yang dikenal sebagai digital history dan ini sudah mulai marak dan yang terbaru pada saat ini kami di International Federation of Public History sedang membuat satu perekaman mengenai kondisi pandemi hampir di seluruh dunia ada sekitar 500 lebih institusi yang merekam ini dari berbagai penyuruh dunia dan ini adalah bagian dari digital history yang dipraktikan sebagai aplikasi dengan applied history nah evolusi bidang internet ini sudah dalam tarif yang semakin maju terus bergerak ke arah yang memudahkan manusia mengakses informasi yang dikenal dengan teknologi web 2.0 ini sehingga orang bisa kasih komentar kemudian berbagi atau sharing dan kemudian meneruskan informasi ke berbagai pihak yang diinginkan jadi web 2.0 ini dikenal sebagai semantik web berisi berbagai perangkat lunak yang akan mampu mencari membagi dan integrasikan informasi dengan cara yang lebih mudah sehingga lebih interaktif bisa diakses dan mudah melalui aplikasi digawai atau telepon pintar jadi ini dibuat semata-mata tidak hanya tidak hanya bisa diakses lewat PC atau komputer tapi juga harus bisa diakses dengan mudah dan lancar lewat smartphone karena ada satu buku yang sampai sekarang kalau saya baca cukup menarik judulnya sangat menggelitik bahwa judulnya adalah mengapain belajar sejarah kalau semua ada di dalam smartphone Anda jadi ini satu bentuk dari bagaimana mudahnya sekarang dalam tanda putih belajar sejarah dan ini juga satu pembelajaran yang kepada masyarakat atau kepada publik bagaimana apa yang kami sampaikan ini dalam bentuk narasi itu dasarnya adalah sumber sumber-sumber yang bisa dipertanggungjawabkan nah saya dan Pak Zephry Akathiri yang kebetulan sejarawan tapi bukan ahli barus tentu hanya mengawal web ini dari segi kontennya sebagai katakanlah sebagai konten kreator juga sebagai kurator secara kuratorial kita mengakukan editing atau mengakukan baca ulang apa yang disampaikan oleh para agademisi atau siapapun masyarakat yang ingin menyampaikan tulisannya ke dalam web ini kemudian digital dan media sosial tengah mengubah format pemarahan sejarah di luar kontrol para opsional dan akademisi hal ini menciptakan satu tipe sejarah baru yang pada dasarnya berlampat dari konsep history from below atau sejarah dari bawah dengan demikian sejarawan publik dan organisasi kejarahan mulai menciptakan proyek-proyek yang sifatnya sejarah undaya atau crowdsorted history jadi sumber sejarah ini tidak hanya dari para akademisi tapi juga dari publik dari masyarakat sekitar kami saat ini sedang berupaya untuk menggugah partisipasi masyarakat baru khususnya untuk menceritakan apa yang mereka kesan apa atau apa yang mereka tahu tentang sejarahnya apakah itu sejarah keluarganya atau bagaimana kesan mereka dengan banyaknya makam misalnya yang ada di barus yang berciri khas tertentu dan itu nanti akan menjadi bagian dari podcast kami kemudian internet blogs komen dan situs interaktif membuka peluang dan kesempatan kepada publik untuk mengunggah cerita-cerita gambar-gambar audio klip video dan peristiwa peristiwa sejarahnya dan menempatkan dalam format digital nah program Zed ini suatu inovasi menggabungkan sejarah dengan teknologi yang hubungkan publik tempat dan waktu dan menyedarkan kesatuan kerangka apa framework untuk menciptakan kisah sejarah dan kebudayaan kota barus ada produk audio visual atau podcast dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif geografis kota barus melalui drone misalnya kemudian juga selain itu juga ada apa namanya berita-berita mengenai barus yang kita ambil dari berbagai koran sementara ini yang yang kita olah adalah yang pernah diberitakan oleh kompas karena agak sulit untuk mendapatkan koran-koran dari daerah terutama dari Sumatera dari Sumatera yang membahas mengenai barus misalnya kemudian PEM yang besar lainnya berkenaan dengan kurikulum pengajaran di sekolah-sekolah nah kebetulan kami saya dan teman-teman dari PPKB itu mendapatkan suatu hibah penelitian mengenai pembelajaran sejarah lokal khususnya tentang barus yang berbasis teknologi ini jadi kami akan memanfaatkan web ini untuk pembelajaran lokal di masyarakat barus terutama khususnya untuk masyarakat atau untuk siswa-siswa sekolah menengah atas bagaimana misalnya mereka bisa belajar dari web ini sebagai satu sumber dan bagaimana mereka juga bisa melihat langsung kepada situs-situs bersejarah atau peninggalan arkeologi yang kemudian bisa mereka maknai dan itu tentu memberikan pemahaman sejarah lokal yang lebih baik kepada siswa dibandingkan kalau misalnya mereka harus hanya membaca buku nah kemudian manfaatnya adalah kemudian akses bagi masyarakat mendapatkan informasi kesejarahan dampaknya menjadikan web ini sebagai sumber informasi yang kredibel bagi masyarakat kota barus dan hal layak pada umumnya dan menanamkan pemahaman kesejarahan masyarakat akan arti penting kota barus khususnya untuk mereka masyarakat lokalnya bagian dari sejarah lokal kemudian program restriputif barus ini dalam media website sangat penting untuk diwujudkan karena barus memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang dan signifikan dalam perjalanan masyarakat Indonesia bisa kita lihat tadi bagaimana presentasinya disampaikan oleh Prof. Gusti Asnan dan juga Bastian khusus mengenai barus kemudian mengangkat tema sejarah kota untuk membantu warga dan bukan warga bahkan dunia luar mengenal sebuah kota di Indonesia saat ini barus nah sebetulnya secara internasional ini juga sudah diperhatikan oleh teman-teman yang tergabung dalam International Federation of Public History cuma masalahnya kita masih dalam bahasa Indonesia mereka memang tidak menutup atau dalam skema pergaulan dalam tanda kutip sejarawan publik di dunia itu memang boleh pakai bahasa masing-masing tapi sebaiknya mungkin dibandingi dengan terjemahan bahasa Inggris nah ini yang sedang kami garap kemudian ke depan bagaimana ini bisa diseminasi ke masyarakat internasional misalnya ini juga mendukung semangat Indonesia maju terutama melalui limit pendidikan karena website ini akan membuka program keanggotaan terutama bagi siswa dan institusi pendidikan selain masyarakat umum dan tentu saja bisa menikmati akses berlangganan e-book berisi informasi sejarah budaya terdiri dan serta informasi lainnya yang akan jadi ini kami berjalan belum sampai setahun tapi data dan apa yang terkanung di dalamnya terus di update dan terutama yang paling updating itu adalah serial podcast atau wawancara dengan para pakar dan pelaku budaya dan sejarah barus nah ini kira-kira isinya kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan melihat ini ada mengalbarus program tertua kemudian ada berita barus ini yang saya diambil dari serial tulisan di Kompas dalam beberapa tahun dan kemudian ada toponimi terus ada podcast ini yang paling cukup sekarang kalau nggak selalu ada 10 serial podcast yang bisa didengarkan dan isinya bermacam-macam dan itu saja yang bisa saya sampaikan dalam diskusi kali ini silakan Bapak Ibu sekalian kalau ingin tahu lebih banyak mengenai cerita rempah barus Doto RK demikian Pak Moderator saya kembalikan terima kasih Pak Kresno kita ada sisa 2 menit juga ini terima kasih saya langsung ke Pak Selamat Trisila yang akan berbicara tentang nebula pedagang muslim dan persaingan dagang di Bali silakan Pak Selamat Trisila Pak Kresno iya saya hapus silakan Pak Selamat juga 15 menit terima kasih sudah bisa dilihat presentasi saya sudah oh ya baik terima kasih saya mulai selamat sering untuk semuanya ini saya coba untuk mengeksplorasi daerah Bali Utara ya mungkin secara umum Bali memang ada dua bagian yang memang memberi catatan sejarah Bali Utara dan Bali Selatan Bali Utara ini memang lebih awal dikenal oleh beberapa pedagang tetapi tetapi nanti setelah ada perubahan atau Belanda mulai mengawasai Bali Utara ada sedikit pergeseran dan itu akan dibahas oleh kolega kami dari Universitas Sudayang mungkin sesi besok ya tentang perdagangan juga di Bali Selatan saya mulai saja dengan pendahuluan jadi komponen utama dalam perdagangan di Bali menurut GERDZ jadi GERDZ ini memang terkenal dengan penelitiannya di Mojokuto tetapi dia sempat meneliti di Bali sekitar 5-6 tahun perdagangan yang dimasukkan dalam kriteria GERDZ itu ada semacam satu pasar yang beroperasi secara periodik kedua pasar yang muncul akibat pertukaran tradisional terus yang ketiga pasar terisolasi secara politik berupa perdagangan di Pelabuhan dan keempat ini pasar Pelabuhan jadi tempat perdagangan ini penting karena bagi perdagangan asing sebagai semacam pertemuan berbagai perdagang dari luar Bali terutama aturan-aturan mainnya dikendalikan atau diatur oleh GERDZ kenapa menjadi penting sebuah pasar karena di Bali sendiri seperti pasar periodik ini hanya ada ketika hari-hari tertentu jadi semacam kayak di Jawa itu ada pasaran hari-hari pasaran jadi namanya tantan itu jadi hari tertentu dia ada pasar itu dibuka dan ada beberapa hal yang menurut kesaksian seorang pedagang siam ketika awal abad 19 datang di sana salah satu yang unik dari pasar di Bali itu dibedakan di partisi ada sebuah pasar di Bali Utara itu yang khusus untuk perempuan dan khusus untuk laki-laki jadi ini yang membuat unik sejak awal walaupun ini bukan masalah syariat atau bagaimana tetapi pedagang siam ini sempat menanyakan kenapa seperti ini jadi memang bentuk dagangan dan pola pedagangannya berbeda saya mencoba memberikan tiga hal antara puri pasar tradisional dan pelabuhan ini menjadi penting karena instrumen-instrumen perdagangan di Bali Utara ini ditentukan oleh puri dan adanya pasar tradisional dan pelabuhan sebagai pintu masuk perdagangan internasional kalau dari segi tingkatannya ini menurut Heng yang meneliti Bali dengan bukunya yang cukup terkenal yaitu The Spell of Power itu dia memberi semacam beberapa kriteria perdagangan yang ada di Bali pertama yaitu perdagangan lokal kepulauan disitu jalurnya berupa Jawa sungga kecil sebagai ekspor-impor yang ketiga pedagang Madura ini hampir seperti di Jawa karena dia hanya berupa kebutuhan sehari-hari atau yang di kriteria Heng Skulnodot bilang itu kelas yang kecil jadi antar pulau Jawa dan Bali atau Sunda kecil yang keempat pedagang Arab dan ini sudah sudah masuk pada level yang agak luas lagi karena jangkauan atau rute yang ditempuk pedagang termasuk pedagang muslim India jadi ada beberapa disana atau di Bali Utara itu pedagang-pedagang muslim India ini berkecimpung di bidang ekspor-impor di bahan kain dan itu masih terlihat sampai sekarang disini ada perdagangan perantara sebenarnya perdagangan perantara ada banyak tetapi ini poin yang terpenting yang dijual atau yang beredar di Bali Utara saja dan perdagangan rempah ini semacam agak memaksakan artinya ini memang karena jalur rempah tetapi dalam arti tertentu Bali memang tidak menghasil rempah yang baik tetapi karena rempah ini cukup endemis salah satunya yaitu pala dan cengkeh cengkeh dan pala di Bali memang tidak tumbuh yang seperti di Maluku artinya dari segi kualitas atau dari segi jumlah kuantitasnya juga tetapi beberapa pedagang Jawa dan Madura ini membawa pala terutama pala panjang itu ke daerah Jawa bahkan masyarakat Jawa pada abad 17 atau 18 awal menurut catatan Raffles itu mereka mengenal istilahnya pala Bali itu pala yang harganya murah bentuknya agak panjang sedikit dan memang tidak di pasaran luar mungkin hanya cocok bagi orang Jawa saya kurang tahu persis tetapi pala ini tidak banyak diekspor seperti halnya mata dagangan di jalur rempah terus cengkeh cengkeh ini memang hanya beberapa saja yang bisa tumbuh di daerah perbukitan di Bali Utara sehingga hanya perdagangan kecil untuk perdagangan rempah jadi tidak banyak berdampak secara signifikan untuk perdagangan atau mensupport jalur rempah dunia yang kedua perdagangan budak ini cukup signifikan artinya cukup mendatangkan laba yang cukup besar dan kebutuhan waktu itu cukup tinggi karena beberapa kota besar seperti Latvia ketika sudah selesai pada 1600-an dari pembangunannya mereka memerlukan budak yang sangat banyak dan beberapa budak yang diperlukan oleh Batavia itu sebagian berasal dari Bali bahkan ada beberapa budak yang hingga terkenal sampai sekarang yaitu Untung Surabat menjadi legenda karena dipergerakan budak ini berasal dari Bali juga pada hal tertentu budak ini ada dua yang menjadi pemain misalnya pedagang yang budak yang diperlukan secara jalan jumlah kecil itu dilakukan oleh pedagang muslim dari kalangan Bugis dan tentu ada persaingan dengan pedagang Tionghoa karena bagaimanapun beberapa pedagang Tionghoa mempunyai hak dan mempunyai keistimewaan dalam pedagangan di Bali Utara bahkan Raffles pada tetap pada awal 19 atau 1915 begitu mengunjungi Bali sebenarnya sudah mulai agak melarang pedagangan budak ini tapi bagaimanapun budak dari Bali ini sangat diperlukan oleh perkembangan kota-kota besar bahkan kota-kota besar yang berkembang karena perdagangan rempah yang semakin tinggi itu memerlukan budak atau tenaga-tenaga kerja sebuah budak ini cukup tinggi pula bahkan di beberapa kota besar itu masih ada istilahnya kampung pebalen itu diperkirakan itu dulunya memang berasal dari budak dari orang-orang Bali selain budak ini perdagangan ekspor-impor perdagangan ekspor-impor sebenarnya mata dagangnya cukup banyak jadi dari beras dari candu mungkin candu yang sangat terkenal karena candu ini pada abad 19 sampai awal abad 19 itu menjadi kebutuhan yang cukup signifikan bagi orang-orang Bali karena hampir dari raja hingga rakyat jelata itu rata-rata mengkonsumsi Bali bahkan beberapa tempat kota-kota besar itu ada rumah candu atau rumah majat itu dibuka dengan bebas terus perdagangan yang lainnya berupa ternak sapi terus mungkin kuda dan lain sebagainya termasuk perdagangan kacang-kacangan terus yang diimpor nah ini salah satu yang unik sebenarnya selain kain yang ditangani oleh pedagangan muslim dari India juga persaingan dengan pedagang Tionghoa untuk mendatangkan porselen karena porselen ini pada abad 19 itu menjadi barang yang sangat mewah dan itu kebanyakan beberapa tempat misalnya kuri atau keraton keraton kerajaan di Guleleng di di Badung atau di Karangasem menggunakan porselen ini porselen import ini sebagai hiasan kuri mereka atau keraton mereka bahkan karena saking boomingnya jadi pihak muslim sendiri juga akhirnya membutuhkan porselen porselen ini yang dipakai untuk hiasan masjid dan rumah yang mungkin tergolong mewah hal ini berkaitan dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Wibisono yang di Pleno tadi akhirnya pihak pembuat keramik atau porselen yang di Cina ini mengikuti selera pasar ada beberapa yang motif-motifnya menggunakan motif-motif Islam atau geometrik Islam atau kaligrafi dan disini ternyata beberapa masjid kuno itu seperti di Al-Hudha Gel-Gel dan masjid jamek di Tinga Raja Buleleng itu juga menggunakan porselen sebagai hiasan hiasan masjid juga disinilah beberapa hal yang mungkin akan menjadikan pasaran ekspor-impor di Bali Utara ini semakin berkembang dan perdagangan perantara di Bali Utara ini memang berhenti berkurang ketika Belanda menguasai Bali Utara 1849 karena kebijakan hampir semua ditangani oleh Belanda dan para pedagang muslim ini mulai memencar jadi sebagian banyak ke pembangan dan sebagian ke Bali Selatan karena disana belum dikuasai Belanda karena baru tahun 1906 sama 1908 baru Bali Selatan dikuasai Belanda jadi pergerakan atau perdagangan lebih bebas dilakukan di Bali Selatan 3 menit lagi Pak selamat sudah penutup ini baik penutupnya jadi saya kira Bali Utara cukup strategis walaupun tidak menyumbangkan rempah yang seperti atau tidak menjadi pemain kunci dalam perdagangan rempah dunia tapi Bali masih dapat kebagian walaupun remah-remahnya dari perdagangan rempah yaitu sebagai pedagang perantara dari kalangan muslim pedagang muslim di sekitar Pulau Bali yang kedua pedagang muslim berseketat dengan pedagang Tiongha ini di berbagai sektor hampir di berbagai sektor tetapi tetap saja mereka perdagangan Tiongha memulai dalam kenyataannya lebih lebih sukses karena mendapat akses sektor perdagangan yang menjadi eksploitasi yaitu perdagangan rempah komoditi eksploitasi yang varisinya hingga menempatkan Pelabuhan Bali Utara menjadi rameh demikian Pak moderator jadi waktu saya kembalikan terima kasih atas waktunya terima kasih Pak selamat terima kasih langsung saja berikutnya kepada Pak Suryadi Mampangara yang akan berbicara tentang Pelabuhan Makassar dalam jaringan perdagangan rempah Nusantara silahkan Pak Suryadi Pak Suryadi sudah bersama kita saya lihat sudah ada tadi baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh maaf saya tidak sharing powerpoint supaya sedikit agak cepat saya baik saya berbicara sebenarnya ingin berbicara tentang bagaimana Pelabuhan Makassar dalam arti kata bahwa kerajaan Makassar dengan pelabuhan utamanya yang orang katakan sumbuku itu sebenarnya dalam beberapa catatan mungkin tidak tidak tepat jadi pelabuhan utama kerajaan Makassar di masa lalu itu adalah ujung pandang itu adalah sebabnya mengapa pernah ujung pandang menjadi satu nama yang disuruhkan untuk berubah menjadi Makassar tapi kemudian menjadi Makassar kembali kalau kita mencoba melihat dalam perjanjian bungaya 1667 itu VOC tidak mengambil sembuh dan dia ambil ujung pandang karena pelabuhan yang ada disitu satu dan kedua saya ingin berbicara bagaimana pelabuhan jum pandang ini dapat bergembang dengan pusat terutama di abad 17 satu satu waktu yang dianggap cukup lama dibandingkan dengan terakhir-terakhir lain kalau kita melihat misalnya kerajaan Melaka yang muncul 1400 dan jatuh 1511 kerajaan Makassar belum diketahui oleh banyak orang walaupun misalnya Tom Harris itu bercerita mengenai kerajaan Melaka mengatakan dia tidak menemukan komunitas orang-orang Bugis Makassar komunitas dagang orang-orang Bugis Makassar tapi mereka menemukan komunitas dagang Melayu ataupun komunitas dagang Tawa tapi Bugis Makassar tidak karena orang-orang Bugis Makassar di masa lalu memang berdagang dalam jumlah besar itu satu yang kedua letak strategi pelabuhan Makassar ini itu tidak mendorong pedagang-pedagang untuk masuk ke dalamnya pedagang-pedagang Melayu pedagang-pedagang Jawa hanya menjadikan tempat singgah untuk mendapatkan air minum dan juga memperbagi kapal tapi tidak untuk singgah berdagang di Makassar mengapa Makassar tidak memiliki yang namanya rempah-rempah tapi satu hal yang menarik adalah mengapa di abad 17 kerajaan ini muncul dengan sangat mergiasa abad 17 dan mungkin salah satu bandar yang terakhir yang ditaklukkan oleh VOC adalah mungkin kerajaan Makassar 1667 dan ini pertanyaannya mengapa kerajaan Makassar kelabuhan Makassar ini kemudian berkembang dengan pesat pada abad 17 ada banyak faktor dan salah satunya adalah Islam diberima secara resmi sebagai agama di kerajaan Makassar 1605 satu satu waktu yang cukup lama kalau kita bandingkan dengan kerajaan Melayu misalnya dan menjadi penyebar agama Islam di abad 15 di kerajaan Makassar baru awal abad ke 17 menerima Islam dan itulah yang mendorong pedagang-pedagang untuk datang ke Makassar satu yang kedua kedatangan kedatangan VOC ya kedatangan VOC yang juga membuat kebijakan-kebijakan kepulauan meluku dan tidak bersahabat itu membuat banyak rempah-rempah yang datang ke Makassar baik secara penyeludupan maupun di bumi pedagang-pedagang pedi wui di Kepulauan Maluku yang datang ke Makassar menjual sendiri yang ketiga kehancuran Melaka 161 di tangan VOC dari tangan Portugis itu juga mendorong mendorong kerajaan Makassar ini atau pelabuhan Makassar ini tumbuh jatuhnya beberapa pelabuhan-pelabuhan di utara Pulau Jawa pada masa Kerajaan Mataram dan Kerajaan Mataram kemudian mengalihkan ke darat orientasinya itu juga membuat banyak pedagang-pedagang yang datang ke Makassar perdagangan bebas juga membantu Kerajaan Makassar untuk tumbuh dengan dengan pesat jadi disini kita melihat bahwa walaupun Kerajaan Makassar tidak memiliki rempah tapi dia menjadi daya penarik pedagang-pedagang untuk datang karena rempah-rempah dapat ditemukan dalam jumlah yang sangat besar di Makassar karena apa rempah-rempah itu datang sendiri baik secara penyeludupan maupun dibawa oleh peribumi dari Kepulauan Maluku ini satu contoh bagaimana suatu bandar satu pelabuhan yang mungkin yang muncul bukan karena dari dalam tapi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar yang mendorong mereka untuk mencari tempat yang lebih aman karena POC telah mulai dan juga telah memperkuat posisinya pada beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara ini dan jatuhnya sebenarnya kerajaan Melaka jatuhnya Melaka ke tangan POC 161 itu mungkin tadi awal bagaimana POC memberi perhatian besar kepada kerajaan Makassar karena apa karena di Makassar berlaku yang namanya perdagangan bebas satu hal yang berlainan di tempat-tempat lain jadi ini saya ingin memperhatikan bahwa sebuah bandar boleh tumbuh dengan pesat bukan karena kebijakan-kebijakan dari dalam yang banyak tapi jumpa tiba-tiba dari apa yang terjadi di sekitarnya seperti yang terjadi pada kerajaan Makassar satu lagi hal yang perlu saya sampaikan di sini adalah bahwa tokoh orang itu memang berperan penting ada dua orang penting dalam sejarah panjang kerajaan Makassar ini yang kita kenal Karang Matwaya Karang Matwaya ini adalah orang yang pertama menerima Islam di kerajaan Makassar dialah yang menarik orang-orang Islam datang untuk berdagang sampai sebagian orang mengatakan bahwa Islam yang diterima oleh kerajaan Makassar itu ada tendensi politiknya tendensi ekonominya bukan semata-mata karena Islam itu dianggap agama yang benar itu ada yang mengatakan yang kedua bahwa pada masa Karang Matwaya dan anaknya Karang Petinggalua yang tadi dalam pameran itu disebutkan memang adalah dua sosok yang punya pikiran-pikiran yang luas tidak sampai dikatakan bahwa Karang Petinggalua anaknya itu dapat berbahasa tujuh atau delapan bahasa dengan baik kedekatan mereka dengan orang barat kadang-kadang mengatakan bahwa Karang Petinggalua adalah bukan Islam tapi beragama katolik dan kedekatan dia dengan bahasa Portugis dengan bangsa Portugis dan kita tahu Perjanjian Bungaya 1667 itu draft perjanjian itu tidak dibicarakan dalam bahasa Melayu tidak dibicarakan dalam bahasa Melanda atau tidak dibicarakan dalam bahasa Makassar tapi dibicarakan dalam bahasa Portugis jadi inti dari perbincangan saya ini bahwa Kerajaan Makassar dapat tumbuh dengan pesat di abad tujuh itu agak terlambat dibandingkan tempat lain karena apa? karena dia didukung bukan oleh semata-mata dari dalam tapi dari luar yang kacau itu karena monopoli VOC itu dimanfaatkan yang baik oleh Kerajaan Makassar dengan dua orang Perdana Menterinya yaitu Karim Batlinggalua dan Karim Matawai baik mungkin itu saja dari pembicaraan makalah saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Suryadi Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan seluruh presenter kita hari ini kemudian kita persilahkan ke Prof. Gusti Asnan untuk menyampaikan tanggapannya atau pembahasannya atas beberapa paper yang sudah disampaikan 10 menit saya harap cukup untuk dapat memberikan komentarnya terhadap paper-paper tadi silahkan Prof. Gusti Asnan terima kasih susah kan 10 menit tepat ya terima kasih Pak pertama ini menarik sekali Pak Asmi Rulah dengan suratnya dan ketika melihat persentangan per poin Pak Asmi Rulah tadi melihat saya ingat film Siti Nurbaya itu mirip Dato' Maringgi apanya saya ingat Dato' Maringgi itu adalah sosok pedagang hebat tapi yang sedikit agak curang setelah mendengar presentasi Pak Asmi Rulah tadi gambaran gambar seperti itu saya pikir adalah hal yang sangat wajar sekali jadi saya juga mendapatkan banyak surat-surat dari keluarga kerajaan Pagaruyung Winangkabau yang intinya bersama dengan hal yang tadi Pak Asmi Rulah jadi di luar di masyarakat banyak mitos yang berkembang dia adalah orang yang suci orang yang agung orang yang wah tapi dalam surat-surat ternyata seperti tadi yang kita tunjukkan bahkan mereka menghambahkan diri kepada kolonialis yang membantu bahkan menyobok dan lain sebagainya saya pikir tema yang menarik sekali tentang dua sisi seorang Habib atau pengusaha hebat tapi intinya saya lihat memang di dunia dagang semuanya bisa terjadi dan ada banyak kasus seperti itu di Pak Asmi Rulah Sumatera pun juga ada seorang seragal hebat dulunya itu orang datuk ulama besar Muhammad Saleh yang hampir sama juga dia mampu menjadi seragal hebat karena kemampuan dia bekerjasama dengan penguasa dan penguasa ada berhubungan dengan pemberian-pemberian dan permainan-permainan yang seharusnya dilakukan oleh para saudagar kenerti pun yang kita tampilkan yang kita tahu dia adalah orang hebat orang baik orang suci dan lain sebagainya saya pikir ini adalah salah satu model akan pedagang hebat di Nusantara ini dari berbagai macam etnik dari macam etnik dari macam status yang kita mitoskan selama ini setelah dibalik kehebatan kesucian dan keluhurannya juga ada aspek-aspek lain yang mungkin kita katakan adalah aspek yang sangat real bisnisnya sedikit-sedikit menyalangi telinga dan nyipang nyipang mungkin bisa banyak lagi teman-teman seperti ini kita kaji kita temukan tafsirannya itu juga mungkin ada lagi nanti kita tambahkan karena waktu 10 menit ini Mas Krishna kami di Padang itu Mas itu sudah hampir 10 tahun public story kita jadikan mata kuliah pilihan saya terakhir maaf saya terakhir ketemu Pak Almarhum Pak siapa Mas Tika Z sempat dia bikin juga Anda sudah ada ya sudah ada tapi itu kan sifatnya ORG Nirlaba tapi dalam public story kita kan menyarankan mahasiswa jadi public historian itu dengan karya-karya kreatif mereka itu itu sebagai alternatif karir jadi mereka buat blog jadi blogger youtuber jadi pembuat website desainer itu harapan kita itu ada sebagai alternatif karir yang juga menghasilkan profit jadi kalau tadi agak dikesankan bahwa web atau jaringan yang dibikin ini tanpa mendapatkan keuntungan tentu agak beda juga keinginan kita karena sejarah itu menjadi orang-orang kreatif inovatif itu menjadi alternatif karir karya-karya kreatif mereka jadi kalau kita yakinkan mereka untuk bikin berusaha dengan lillahi ta'ala lillahi ta'ala ngerlaba saya pikir kurang bagus juga kurang elok juga mungkin itu tanggapan saya pertama karena saya dalam beli mengatakan jadilah public historian sehingga itu menjadi alternatif karir dan itu satu dua sudah ada yang jadi kami kan ada Budi Putra sekarang jadi itu kan salah satu orang yang dulu-dulu awalnya sukses sekali jadi blogger ada dua tiga orang yang jadi website designer yang udah ada iklan dalam apanya dari bank daerah atau dari pusahaan-pusahaan daerah yang minimal kecil-kecilan udah ada hasilnya itu yang kita inginkan jadi historian itu betul memang tapi yang saya maksudkan yang nirlaba itu web yang kita buat supaya tidak ada intervensi dari pesan sponsor saya pernah beberapa kali mau buat untuk PMDAT yang mereka inginkan sukses story-nya saya nggak mau jadi kita mau tapi produksinya yang produksi podcast itu anak sejarah dia dapat uang dari situ jadi memang dari profesinya pasti menguntungkan kalau mereka diperkenalkan dengan public history jadi pasti ada membuat peluang bagi mereka iya betul ini menarik sekali apanya bahwa satu aspek yang ditonjolkan sana tadi adalah pedagang-pedagang muslim kalau kita dijadikan satu buku tempatnya satu chapter itu pedagang muslim ternyata besar sekali peranan pedagang muslim bagaimana dengan peranan pedagang-pedagang non muslim di balik utara karena itu pasti ada yang tadi ada sedikit dibilang pedagang kionghoa tapi nampaknya itu hanya sebab saja tidak sebesar porsi pedagang muslim saya pikir mungkin pedagang-pedagang non muslim mungkin hampir sama juga apa namanya arti keterlipatan mereka dalam menganiaga di balik utara dan terakhir untuk Pak Sudadi terima kasih banyak tentang membangkitnya bandar Makassar dalam konteks pedagang rempah dan adanya tudingan bahwa bukan tudingan tapi apa namanya Islamnya atau menjadi Islamnya tokoh-tokoh di sana adalah Islam politik apakah ini suatu hal yang wajar suatu yang biasa di dunia maritim kita dunia niaga kita jawabannya saya pikir ini benar karena banyak sekali tokoh-tokoh yang akhirnya menjadi raja atau menjadi tokoh penting dalam sebuah aktivitas niaga itu memang memanfaatkan Islam salah satu di antaranya untuk jadi orang hebat jadi saya pikir tesis yang disampaikan Pak Sri Adi tadi suatu hal yang wajar-wajar saja di negeri kita terima kasih terima kasih terima kasih Pak Bastian berikutnya langsung Pak Bastian untuk memberikan komentarnya atau bahasannya terhadap empat paper sebelumnya juga 10 menit Pak Bastian silahkan terima kasih Mas saya juga tidak panjang saya kira jadi mungkin lebih kurang dari 10 menit karena yang berbicara tadi hampir semuanya senior saya jadi saya takut kualat nanti baik saya kira apa ya gambaran besar saja untuk yang pertama tentang di Palembang itu ya itu kan judulnya ada komunitas Arab kemudian apa perdagangan satu lagi citra ya jadi bagi saya kalau saya melihatnya kayaknya lebih mudah kalau misalnya langsung saya langsung saya fokuskan gitu ke surat-surat itu saja dari judul karena nanti kalau bicara komunitas Hadromi itu panjang sekali nanti ada yang jalur alatas nah kemudian yang komunitas Hadromi yang di Palembang itu sendiri lagi karena akan berbeda dengan komunitas Hadromi yang ada di Pulau Jawa misalnya nah tapi kalau langsung fokus ke surat-surat itu saya kira kayaknya lebih lebih mudah kayaknya nulisnya itu langsung jadi surat itu bunyi secara filologi gajian filologinya tapi mohon maaf itu bukan ini saya cuma nanya sekedar saya kayaknya kalau saya sendiri itu lebih mudah jadi tidak terlalu nanti begitu nulis makalahnya tidak terlalu kemana-mana karena seperti apa yang saya sampai tadi kayak Hadromi itu aja itu nanti awalnya dari Osmani zaman Osmani kemudian dari bandar yang ada di Yaman nah itu Yaman itu jadi kumpul para keturunan atau sayid-sayid yang dari Basra itu udah bahasnya udah lumayan artinya sampai ke Nusantara itu panjang tapi kalau langsung surat dari itu kan dengan kajian filologi saya kira lebih saya surat menyurat antara Habib ini dengan Dekok itu satu kedua untuk Mas Krishna maaf Mas Krishna cuma saya mewakili aja mewakili kalau kalau ada apa ya di kayak di Youtube gitu kalau ada visualnya lebih ini masih lebih banyak atau orang lebih senang nontonnya dibanding misalnya podcast yang hanya audio gitu saya sendiri sih belum melihat seperti jadi hanya ada podcast kemudian suara saja rekaman saja tanpa video itu digratisin sama kompas karena itu saya kira lebih apalagi kalau sasarannya anak sekolah dibanding mereka harus baca atau dengarkan tapi kalau sambil ada kemasan video dan saya cerita lainnya saya kira jadi itu aja sih Mas baik untuk perdagangan yang ketiga dan keempat yang Mas Srisullah kemudian Pak Suryadi ada hubungan dengan perdagangan jadi kan konsep perdagangan misalnya Barat itu ya monopoli dan hegemoni itu kan ketika Barat mulai mulai ada ingin monopoli kemudian ada terus ada keinginan hegemoni atas suatu barang gitu kan nah akhirnya disitu ada resistensi tentunya dari penduduk aslinya itu kalau diterangkan misalnya bagaimana konsep yang berdagang dengan humanis pendekatan humanis karena misalnya kita lihat tadi yang pedagang-pedagang sebelum kolonial datang dari versi timur tengah india itu kan saya belum menemukan ada motivasi untuk memonopoli dan akhirnya ada resistensi dari itu jadi lancar sampai ada membawa misi agama pun jadi diterima gitu di tengah-tengah masyarakat yang sudah beragama kemudian datang dengan perdagangan konsep barat dengan kolonialisme kemudian ingin monopoli kemudian hegemoni tadi yang itu saya kira ada batas yang terlihat akhir-akhir kalau diungkap kenapa akhirnya bisa berhasil dengan cara-cara itu saya menarik juga jadi itu saja tidak lebih cuma hanya curhat saja sebenarnya terima kasih Pak Bastian Alhamdulillah sudah menanggapi empat pembicara kita kepada empat pembicara insya Allah bisa langsung mengomentari juga nanti setelah ini ada sudah ada empat pertanyaan dari partisipan saya share di saya share di apa namanya di layar kita ini silahkan jadi ada dari Pak Zulkarnain Yani dari ketiga presenter sore ini membahas tentang barus rekomendasi besar apa yang bisa disarikan oleh tiga presenter menjadi satu rekomendasi besarnya untuk jalur perdagangan di wilayah Sumatera sehingga akan menjadi referensi bagi siapapun yang akan mengkaji atau meneliti lebih lanjut tentang bandar barus kemudian dari Dayawijaya saya sangat tertarik dengan paparan Pak Kresno dalam mengembangkan website tersebut saya rasa Pak Kresno pasti berkolaborasi dengan berbagai pihak apakah bisa di-share suka dan dukanya Pak Kresno kemudian dari Titi Nurhayati menarik paparan para Narsum pola pengaturan fungsi pelabuhan mulai berubah dari harbor ke port sampai ada kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintah India Belanda pada 13 Januari 1873 yang membedakan pelabuhan berdasarkan pengelompokan kepentingan perdagangan mungkin ini hanya komentar tapi juga bisa dikomentari balik kemudian dari Fajruddin bagaimana titik temu jaringan bandar dagang di Palembang Bali dan Gresik Surabaya terlebih di era Wali Songo generasi awal silahkan para presenter mungkin memilih satu dua atau tiga dari pertanyaan ini sekaligus bisa berkomentar balik terhadap komentar dari pembahas kita tadi saya persilahkan yang pertama Pak Hasmirullah 10 menit silahkan baik mungkin tidak sampai 10 menit karena sepertinya pertanyaan-pertanyaannya tidak secara langsung ke artikel saya tapi saya ingin menanggapi Pak pertanyaan Pak Fajruddin walaupun sebenarnya saya tidak masuk ke ke zaman Wali Songo tapi saya ingin menggambarkan saja ketika kondisi Palembang pada pertengahan abad 19 karena pada awal abad ke-19 itu sebenarnya belum terlalu terbentuk perdagangan Palembang yang secara masif karena disini masyarakat masyarakat perdagang Arab kemudian Cina itu kemudian baru berbenah intinya begitu tapi sebelumnya sebelumnya perdagangan itu murni dipuasai oleh kesultanan saya bisa memberikan contoh pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Badarudin I pertengahan abad ke-18 jadi dua komoditas utama dari Palembang itu adalah Timah dan Lada sebagai gambarannya Timah pada tahun 1733 itu jadi dia tidak langsung ke pasar ke pasar internasional tapi kemudian menyetorkan ke Batavia jadi dari semula 1879 pikul yang disetorkan ke Batavia pada tahun 1733 tapi pada pertengahan abad ke-18 itu sudah menjadi 16.000 pikul itu pun sebenarnya tidak semua tidak semua yang disetorkan ke VOC tapi ada juga yang dijual secara diam-diam nah mengenai jalurnya memang sudah terbentuk perdagangan antara Palembang terutama ke Jawa melalui pantai-pantainya ada Cirebon ada Gersik dan Surabaya terutama dan karena memang sudah masif sepertinya memang sudah ada hubungan dari awal mungkin mungkin sejak masa Kesultanan Demak atau bahkan Wali Songo dan ketika Singapura terbentuk pada 18-19 ini kemudian menjadi pusat perdagangan baru dan kita tahu bahwa Singapura menjadi penghubung antara pusat perdagangan di wilayah-wilayah pedalaman di Jawa di Sumatera untuk kemudian menjadi meluaskan perdagangan ke dunia internasional dan ini juga yang dilakukan oleh Pangeran Syarif Ali dia kemudian berdagang ke Eropa ke Persia dan segala macam dan dari sinilah kemudian dia bisa mengumpulkan begitu banyak manuskrip bahkan dalam catatannya itu lebih dari seribu manuskrip dan salah satu yang termahal itu adalah manuskrip yang namanya Shah Nama tapi sayangnya sampai sekarang ini saya belum menemukan bukti bahwa beliau merupakan seorang ulama yang juga menulis manuskrip mungkin itu jawaban saya Pak Moderator terkait dengan hubungan perdagangan antara Palemang Gresik dan Surabaya terima kasih langsung Pak Kresno terima kasih Pak Asmirullah baik-baik saya akan jawab pertanyaannya Mas Gaya Wijaya ini jauh banget di Portugal memang ini yang kendala yang kami hadapi saya dan teman-teman adalah mencari investor yang mau memberikan atau mempunyai apa kalian katakanlah punya kesadaran sejarah untuk satu proyek ini sebagai latar belakang sebenarnya ini sudah lama saya rancang khususnya sebetulnya untuk Jakarta tapi kemudian seperti saya tadi sempat ungkapkan kepada Prof. Gusti Yasnan ada kepentingan-kepentingan lain dibalik itu jadi saya mundur kemudian ini saya coba tawarkan ke pihak Yayasan Warna-Warni kemudian Yayasan Warna-Warni menginginkan coba tentang Barus sebagai satu kota yang bisa dijadikan awal dari perjalanan panjang dari apa yang sedang kami buat bersama untuk menyasar kota-kota lain di Nusantara nah ini tentu saja apa namanya gak banyak itu yang kita dapat tapi buat saya idenya untuk menyampaikan apa namanya konsep digital history pembelian public history kepada masyarakat itu yang sebetulnya menjadi pemicu kenapa saya mau melakukan ini dan tentu juga untuk sebagai apa ya apa namanya lahan dalam tanda kutip untuk para mahasiswa atau lulusan sejarah kalau mereka mau apa ikut partisipasi maka ada peluang untuk menyampaikan karya mereka seperti tadi disampaikan Pak Gusti Asnan mereka bisa menciptakan apa namanya karya-karya dalam bentuk YouTube atau dokumenter atau apapun lainnya yang bisa di-share ke sini dan tentu nanti ada imbal baliknya untuk mereka tapi kami dari pengelola sama sekali berupaya untuk tidak menjadikan ini sebagai satu yang komersial nah seperti seperti yang disebut oleh Mas Bastian disarankan untuk pakai film seperti YouTube dan lain sebagainan itu yang menjadi kendala buat kami karena kalau dicari di YouTube di YouTube itu banyak sekali mengenai Barus tapi kita tidak bisa serta-merta masukin itu karena harus ada izin segala macam dan itu sangat kami jaga sekali karena itu hubungannya dengan copyright sebetulnya sudah ada rancangan untuk membuat film dokumenter sendiri dengan hibah dari Puslijak cuma kita terkendala dengan kondisi COVID-19 jadi tidak bisa jalan ke sana nah sementara ini dapat sumbangan dari Kompas TV untuk bersedia untuk menaruh videonya yang berkenaan dengan Barus di alaman kami jadi banyak hal yang gratis yang bisa kita dapatkan hasil dari apa yang saya sebut dengan crowdsourcing atau apa namanya kumpulan dari berbagai pihak untuk bisa sama-sama membangun web ini dan sebetulnya yang sedang kami tunggu dan ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat adalah keterlibatan publik terutama masyarakat Barus kita misalnya pernah berencana untuk membuat satu dokumenter atau podcast atau bentuk video pendek berkenaan dengan obrolan warung kopi mengenai isu-isu tertentu yang sumbernya adalah masyarakat Barus sendiri misalnya kesan mereka terhadap kotanya apa-apa apa yang mereka ketahui tentang peradaban Islam di situ dan lain sebagainya jadi memang ada tahapannya ini Mas Dayak untuk bisa sampai ke sini yang terus terang lebih banyak apa namanya pro bono-nya dibandingkan dengan keuntungannya jadi dalam mengelola web ini dan saya sih yang dilihat adalah bagaimana konten ini kemudian nanti bisa berkembang dan ada harapan bahwa akan diikuti oleh beberapa konten lain misalnya saja dengan Pertamina Foundation misalnya kita pernah mengajukan untuk membuat sejarah kota-kota tambang di Indonesia dalam bentuk repository ini cuma karena dengan adanya kondisi COVID ini segala sesuatu kemudian jadi terhambat jadi itu kira-kira Mas Dayak mudah-mudahan bisa terjawab apa yang ingin diketahui terima kasih terima kasih Pak moderator terima kasih Pak Kresno berikutnya Pak selamat mungkin ya baik silahkan baik mungkin saya bisa menjawab dua pertanyaan dari audiens yaitu mungkin pertanyaan pertama yang bisa dijawab ini secara kronologi ya Pak terjunit dulu bagaimana titik temu jaringan bandar Palembang Bali Gresik era wali Songo jadi untuk Bali mungkin seperti yang kita ketahui jadi justru steril dari islamisasi dalam tanda peti karena Bali sampai sekarang memang muslim di sana masih minoritas jadi salah satu mungkin penelitian satu saya mengenai penyebaran islam di Bali kenapa justru minim itu karena memang tidak ada tokoh atau sekelas wali yang bisa yang menyebarkan islam di sana ada pun sunan prapen sempat mampir tetapi dia tidak sempat menyebarkan karena meneruskan perjalanannya ke lombok dan beberapa pedagang muslim di Bali ternyata pada era-era awal itu hanya murni berdagang jadi belum ada semacam dakwah yang memang penyebarannya islam itu secara signifikan artinya jaringan perdagangan muslim pada awal-awalnya untuk di Bali murni berdagang jadi belum kita temukan jaringan seperti wali songo ketika menyebarkan ke daerah lain itu yang pertama yang kedua ketika ini era Hindia Belanda pada kebijakan tarif yaitu 13 873 itu di Bali Utara sudah dikuasai Belanda dan memang diterapkan oleh karena itu jadi beberapa pedagang muslim karena aturan ketat dan yang bisa mengikuti adalah karena privilege juga itu hanya pedagang Tiohwa jadi persaingan ini agak mulai bergeser jadi banyak pedagang muslim yang mulai menyebar artinya beberapa memang bertahan di Bali Utara tetapi kebanyakan mereka akan menghindari peraturan-peraturan yang lebih ketat dan kebijakan Belanda yang represif dan hegemonik tadi seperti yang disampaikan jadi akhirnya Bali Selatan ini menjadi rame aska Bali Utara dikuasai oleh pemerintah India Belanda 1849 jadi untuk Bali Selatan sendiri baru dikuasai sepenuhnya itu 1906 dan 1908 jadi masih ada ruang gerak bagi pedagang muslim untuk bergerak secara bebas di Bali Selatan pada waktu itu demikian yang saya sampaikan Pak terima kasih terima kasih Pak selamat Prisila saya kira satu pertanyaan yang belum diadres Titi Nurhayati terkait dengan kebijakan tarif yang dikenakan oleh pemerintah India Belanda tahun 1873 mungkin Pak Suryadi bisa menanggap ini atau pertanyaan-pertanyaan lainnya silahkan Pak Pak Suryadi Pak Suryadi masih bersama kita mungkin sudah live tapi sambil menunggu Pak Suryadi kita masih ada sedikit waktu kalau masih ada pertanyaan dari partisipan silahkan langsung bertanya atau menulis lagi di kolom chat silahkan ada yang mau bertanya silahkan atau ada tambahan komentar dari pembahas ataupun presenter sambil menunggu pertanyaan masuk atau kita cukupkan sampai disini terima kasih Bapak Ibu sekalian para pembahas Prof. Busti Asnan Pak Bastian dan kemudian presenter Pak Hazmirullah Pak Kresno atau tadi yang bareng dengan Pak Hazmirullah bisa mau menyampaikan sesuatu sebagai penulis kedua mungkin terima kasih juga pada Pak Selamat dan terakhir tadi Pak Suryadi yang sepertinya sudah meninggalkan ruangan belum ada lagi oke terima kasih Bapak Ibu sekalian banyak yang bisa kita ambil dari semua pembahasan baik oleh dua pembahas pertama dan kemudian empat presenter berikutnya satu hal yang cukup memberi gambaran terhadap atau menjadi satu yang bisa kita lihat yang bisa menghubungkan antara paper-paper tadi ke-6 paper ini atau ke-6 presentasi ini adalah ada faktor Islam yang memainkan peran cukup signifikan dari semua yang dibahas mulai dari Barus kemudian Sultan Pangeran Syarif Ali di Palembang kemudian pedagang muslim di utara Bali dan kemudian terlebih lagi seperti penjelasan Pak Surya di Mapangara bahwa pelabuhan Makassar yang awalnya hanya menjadi tipik singgah saja untuk berlayar balik terus ke timur ke Maluku misalnya kemudian berkembang menjadi tujuan karena salah satunya dari alasan Pak Surya di tadi karena faktor kerajaan Islam yang sangat berkembang pada abad 17-18 di Sulawesi Selatan saya kira itu yang bisa menjadi gambaran buat kita secara umum dari tema tentang bandar pelabuhan dan Kuala ini semoga memberikan banyak pencerahan pada kita baik dari sisi sejarah ataupun hal-hal yang bisa mengembangkan termasuk yang disampaikan oleh Pak Kresno tadi semacam digitalisasi terhadap dokumen-dokumen yang bisa memperkaya studi-studi tentang baru saya kira demikian terima kasih Bapak Ibu sekalian kita akan kembalikan ke koordinator khususnya di room 3 ini kepada dokter Denny Hamdani terima kasih atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Terima kasih Pak Malik Terima kasih Pak Busti Terima kasih Mas Kresno semuanya Assalamualaikum 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 Ya Terima kasih semuanya